Seluruh makam abadi merasakan pemandangan aneh yang terjadi di puncak Gunung Ilahi. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati semua binatang iblis saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, seolah-olah Kaisar Ilahi akan turun. Lan Yu juga sama, dia bisa merasakan jimat pelindung di tubuhnya perlahan menghilang, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang muncul dari cahaya Ilahi tujuh warna. Wajahnya menjadi lebih bersemangat. Di sisi lain, gagak emas dan binatang iblis lainnya pucat pasi. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menghentikan orang lain untuk mendapatkan warisan penguasa kekacauan primordial. Saat ini, mereka bahkan sudah kehilangan modal yang selama ini mereka andalkan. Saat warisan Grand Miss Sovereign diperoleh oleh orang lain, kekuatan pembatasan yang bisa mereka kendalikan langsung melemah. Bahkan Feng Hao pun tidak terkecuali. Namun bagi Feng Hao, tidak ada banyak perbedaan antara memiliki atau tidak memiliki kekuatan pembatasan, namun berbeda dengan gagak emas tujuh warna. Begitu gagak emas tujuh warna kehilangan hukum nomologisnya, mereka akan kehilangan kekuatan pencegahnya sepenuhnya. Terlebih lagi, sangat jelas apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Feng Hao pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Langit ingin aku mati. Gagak emas tujuh warna mengangkat kepalanya ke langit dan meraum dengan marah. Suaranya dipenuhi keengganan. Itu jelas hanya selangkah lagi untuk naik ke level berikutnya dan bahkan mendapatkan warisan dari Grand Miss Sovereign. Namun, gagal karena halangan Feng Hao. Bahkan saudara-saudaranya telah dibunuh berkali-kali. Ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan yang mengerikan tiba-tiba muncul di mata gagak emas tujuh warna. Dia menatap Feng Hao dengan ekspresi seolah ingin melahap Feng Hao hidup-hidup. Raungan marah keluar dari mulut gagak emas tujuh warna. Ia sebenarnya telah terbebas dari penjara ini. Dalam sekejap, seluruh dunia kembali ke keadaan semula. Keadaan tidak bergerak dari sebelumnya tanpa disadari telah menghilang. Manusia, serahkan hidupmu. Gagak emas tujuh warna yang memimpin juga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat ini, ia benar-benar menerkam ke arah Feng Hao tanpa mempedulikan hal lain. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin binasa bersama Feng Hao. Harus dikatakan bahwa gagak emas sangat kejam. Pada titik ini, ia mengetahui bahwa tidak ada harapan meskipun berhasil naik, karena warisan telah diperoleh oleh orang lain. Karena bagaimanapun juga ia akan mati, ia berencana menyeret Feng Hao ke bawah bersamanya. Bahkan jika dia mati, dia ingin dia berada di bawah. Dan karena Feng Hao juga memicu Heaven Surat, jika Golden Crow mendekatinya, kekuatan Heaven Surat akan meletus di ruang tempat keduanya berada. Awalnya, kekuatan murka surga yang dialami Feng Hao sudah sangat menakutkan. Jika kemarahan surga gagak emas ditambahkan ke dalam campuran, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Sosoknya tiba-tiba mundur. Dalam sekejap, situasinya berubah. Baru saja, dia masih mengejar tujuh gagak emas berwarna dengan aura yang melonjak. Yang terakhir hanya bisa mengelak dalam keadaan yang menyedihkan. Namun kini, gilirannya menghindar. Rainbow Golden Crow, dasar kentut tua. Menjauhlah dari yang mulia. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia meraum dengan marah. Dia terpaksa terpojok dan tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Tapi sekarang setelah Xiao Yu terbangun, Feng Hao sudah meraih kemenangan. Tentu saja, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya lagi. Lan Yu dan Sovereign Blackfire Kilin menyaksikan adegan dramatis ini dengan mulut ternganga. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bukan karena mereka tidak mau ikut campur, tapi karena mereka tidak berani. Bahkan penguasa api hitam Kilin pun mewaspadai kemurkaan surga yang begitu mengerikan. Sekalipun terkena jejaknya, konsekuensinya tidak akan baik. Apalagi untuk monster seperti Feng Hao. Kemarahan surga yang dia picu begitu mengerikan hingga bahkan Kilin api hitam berdaulat yang bermartabat pun akan memiliki pemikiran seperti itu. Empat gagak emas tujuh warna yang tersisa secara alami tidak memiliki pemikiran untuk menolak. Mereka semua berdiri di udara dengan mata tak bernyawa, menatap kosong ke arah bos mereka dan pengejaran Feng Hao yang tiada henti. Mungkin di masa lalu, mereka masih memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, kekuatan yang mereka banggakan telah hilang. Jika Sovereign Blackfire Kilin menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri, apalagi berpartisipasi. Untungnya, seperti Lan Yu, Sovereign Blackfire Kilin memperhatikan dengan cermat situasi Feng Hao. Karena gagak emas tujuh warna telah kehilangan keinginan untuk bertarung, Kilin api hitam berdaulat tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa lepas dari situasi saat ini. Bum-bum-bum. Suara yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus di langit. Satu demi satu, naga petir ungu yang mempesona turun dari langit. Seolah-olah mereka akan memusnahkan tujuh gagak emas berwarna dan Feng Hao. Kemarahan surga yang mengerikan terus turun. Feng Hao sangat menderita. Dia tidak hanya menahan kemarahan surga yang perlahan-lahan semakin kuat, dia juga harus waspada terhadap gagak emas tujuh warna yang tanpa henti mengejarnya. Ini setara dengan mengambil nyawanya. Suatu saat kecerobohan dan kemarahan surga akan menembus perisai energi pelindungnya, melukai dirinya dengan parah. Jika dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghindari kemurkaan surga, tujuh gagak emas warna di belakangnya akan menyerangnya dari waktu ke waktu, menempatkannya dalam posisi yang sangat pasif. Pada saat ini, Feng Hao dapat dikatakan telah merasakan perasaan tujuh gagak emas berwarna. Sekarang, giliran gagak emas tujuh warna yang tidak takut mati. Feng Hao tidak bisa tidak melihat sosok Xiaoyu. Dia merasa bingung. Ada yang salah dengan Xiaoyu. Mengapa dia tidak melakukan apapun setelah menerima warisan? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Saat Feng Hao memikirkan hal itu, Xiaoyu bergerak. Lebih tepatnya, dia membuka matanya. Dua sinar cahaya ilahi tujuh warna, seperti seekor naga yang membubung ke langit, mendarat dengan keras. Targetnya adalah gagak emas tujuh warna yang mengejarnya tanpa henti. Feng Hao akhirnya menghela nafas lega saat melihat Xiaoyu bergerak. Dengan bantuan Xiaoyu, gagak emas tujuh warna di belakangnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Terlebih lagi, Xiaoyu, yang pada awalnya tidak lemah setelah menerima warisan lengkap Grand Miss Sovereign, akan menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Karena kecepatan Xiaoyu, bahkan gagak emas tujuh warna tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika akhirnya bereaksi, dua sinar cahaya tujuh warna yang muncul sebelumnya menyebabkannya menjadi pucat. 2282 Ini karena energi yang terkandung dalam cahaya ilahi pelangi sebenarnya adalah hukum waktu dan hukum ruang. Gagak emas tujuh warna, yang telah menguasai sebagian dari kekuatan pembatasan, sangat akrab dengan betapa menakutkannya kekuatan yang maha tinggi dari kekacauan primordial. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa porsi kekuatan pembatasan yang dikendalikannya telah mengejutkan seluruh makam abadi. Saat itu, gagak emas hanya mampu mengendalikan sebagian kecil kekuatannya. Sekarang, kekuatan yang digunakan Xiaoyu jauh melebihi kekuatan gagak emas. Meskipun mustahil bagi Xiaoyu untuk benar-benar setara dengan penguasa Grand Miss, hal itu jelas di luar toleransi gagak emas tujuh warna. Ledakan. Kedua berkas cahaya itu menghantam gagak emas tujuh warna, membuatnya terbang. Sepanjang jalan, ia mengeluarkan setegup darah. Lan Yu dan Raja Blackfire Kilin memucat saat melihatnya. Kekacauan primordial tertinggi sangat menakutkan, tapi ini hanya warisannya. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu dengan serangan biasa? Feng Hao tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi gagak emas tujuh warna karena kemurkaan surgawi yang dia alami telah mencapai batasnya. Seluruh tubuh Feng Hao berlumuran darah saat kemarahan surgawi yang menakutkan terus turun, menyeperburuk luka-lukanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat ini, bahkan Lan Yu dan yang lainnya dapat merasakan ada yang tidak beres dengan Feng Hao. Di tengah cahaya ungu yang deras, sosok Feng Hao berangsur-angsur menjadi kabur. Auranya tetap sama, membuktikan bahwa dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menonton Feng Hao diam-diam? Wajah Lan Yu dipenuhi kecemasan. Dia khawatir tentang Feng Hao, tapi dia tidak berani melangkah maju dengan ceroboh. Dia tahu bahwa ini adalah hukuman dari surga. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kecuali dia berhasil melewatinya sendiri, kita juga akan menghilang jika kita melewatinya, kata Raja Blackfire Kilin dengan sungguh-sungguh. Kata Raja Kilin api hitam dengan sungguh-sungguh. Tuh, memang benar, dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka bisa membantu Feng Hao. Ah. Namun, pada saat ini, rawungan sedih dan geram terdengar, menarik perhatian semua orang kembali. Ternyata gagak emas tujuh warna telah menderita luka parah akibat serangan Xiao Yu, dan tidak mampu membalas sama sekali. Sebelum gagak emas tujuh warna bisa berdiri setelah terkena dua pancaran cahaya ungu, ia diliputi oleh kekuatan murka surgawi. Bahkan ketika ia berada di masa jayanya, masih belum pasti apakah ia bisa selamat dari amukan langit, apalagi sekarang ia terluka parah. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada ruang untuk bangkit kembali. Tidak, aku tidak bersedia, gagak emas tujuh warna terus-menerus berteriak kesakitan. Ternyata, ia sudah bisa menebak nasibnya. Itu tidak dibunuh oleh Feng Hao, atau oleh tangan Xiao Yu, tetapi oleh pembalasan ilahi sendiri. Tidak mengherankan jika ia tidak mau. Jika sudah mencapai puncaknya, pasti memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Namun, dalam kondisi saat ini, hasilnya adalah Ini akan mati. Raja Kilin Api Hitam diam-diam memandangi gagak emas tujuh warna dan menghela nafas. Kebenarannya sudah sangat jelas. Gagak emas tujuh warna tidak bisa lepas dari kematian. Pada saat ini, empat gagak emas tujuh warna yang tersisa juga kesakitan dan marah. Mereka hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka dihancurkan oleh pembalasan ilahi. Memang benar, seperti yang dikatakan Raja Kilin Api Hitam, sesaat kemudian, sebuah tubuh besar jatuh dari langit dan menghantam tanah. Tidak ada aura, dan jelas sudah mati. Ini adalah mayat gagak emas tujuh warna. Seiring dengan kematiannya, kemurkaan surgawi di langit, yang memancarkan riak yang menakutkan, telah banyak mereduk. Itu karena gagak emas tujuh warna, yang merupakan salah satu murka surgawi, telah mati. Dengan demikian, kemarahan surgawi yang dipicunya telah menghilang secara alami, dan itu tidak akan mempengaruhi Feng Hao sama sekali. Namun, situasi Feng Hao masih belum optimis. Bagaimanapun, hukuman surgawi yang dia tarik terlalu mengerikan. Itu sangat menakutkan hingga hampir melampaui batas kemampuannya. Sepertinya dia juga hampir tidak mampu menanggungnya. Benarkah tidak ada orang yang bisa mematahkan kutukan dan menjadi kaisar? Raja Kilin Api Hitam memasang ekspresi pahit saat dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, Dao Agung Langit dan Bumi telah disegel. Seolah-olah ada kutukan tak terlihat di dunia yang memenjarakan semua ahli. Lan Yu terdiam. Ekspresi putus asa muncul di wajah cantiknya. Siapa lagi yang bisa membantu Feng Hao saat ini? Namun, setelah gagak emas tujuh warna mati, sosok Xiaoyu bergerak. Dia berjalan langsung menuju tempat Feng Hao berada. Cahaya ilahi tujuh warna yang agung memancar terus-menerus, memenuhi seluruh langit. Apa? Apa yang dia lakukan? Lan Yu adalah orang pertama yang menyadari tindakan Xiaoyu. Segera, dia menjadi pucat karena ketakutan. Raja Kilin Api Hitam juga tercengang. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia akan mati? Dia dengan ceroboh telah melakukan pembalasan ilahi. Dia tidak hanya harus menanggung kekuatan retribusi ilahi. Tetapi ini juga akan membuat kekuatan retribusi ilahi menjadi lebih menakutkan. Apakah orang ini gila? Blue Rain berteriak kaget. Mata Raja Kilin Api Hitam menyipit. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benaknya. Dia berseru kaget. Dia. Dia mungkin punya cara untuk membantu Feng Hao. Apa? Mungkin saja. Wajah Lan Yu penuh rasa tidak percaya. Kekuatan macam apa yang merupakan pembalasan ilahi? Itu adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh para supremes. Belum lagi yang tertinggi dari kekacauan primordial. Bahkan jika yang tertinggi dari kekacauan primordial datang secara pribadi hari ini, mereka mungkin tidak berani menyentuh pembalasan ilahi. Itu benar. Dia telah memperoleh warisan dari yang tertinggi dari kekacauan primordial. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Feng Hao. Raja Kilin Api Hitam sangat terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lan Yu berdiri terpaku di tanah saat dia melihat sosok Xiao Yu berjalan menuju pembalasan ilahi. Pada zaman kita, setiap alam terbagi menjadi beberapa alam yang berbeda. Bahkan bagi kita, para penguasa, itu sama saja. Seorang penguasa yang baru saja menerobos dan seorang penguasa yang sudah terkenal sejak lama bagaikan pembeda antara langit dan bumi. Titik petik dua, suara Raja Kilin Api Hitam bergetar saat dia berkata, yang tertinggi dari kekacauan primordial adalah puncak dari yang tertinggi di masa lalu. Bahkan jika dia hanya menerima warisan, dia akan tetap menjadi eksistensi yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Raja Kilin Api Hitam, Xiao Yu memang punya cara untuk menyelesaikan keadaan Feng Hao saat ini. Selain itu, ini adalah metode yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Bahkan Raja Kilin Api Hitam sendiri tidak tahu apakah itu akan berhasil. Namun, dia hanya bisa mencobanya. 2283 Apa yang Lan Yu tidak duga adalah Xiao Yu akan menyerang secara langsung, dan sasarannya adalah murka surga. Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk menyerang murka surga? Mengesampingkan pertanyaan apakah seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, orang biasa bahkan tidak akan mampu menghindari murka langit, apalagi menghadapinya secara langsung. Apa yang akan dia lakukan? Lan Yu bergumam. Dia tiba-tiba merasakan keakraban dari Xiao Yu. Itu adalah perasaan yang sama yang dia rasakan ketika penguasa kekacauan primordial menjelajahi benua bela diri sejati. Akan ada pertunjukan yang bagus. Orang ini benar-benar hebat. Dia baru saja memperoleh warisan penguasa kekacauan primordial, dan dia berani bertindak begitu menantang. Dia pasti akan menjadi sosok hebat di masa depan. Kata penguasa kilin api hitam dengan penuh semangat. Sebagai mantan penguasa, dia tahu bahwa Xiao Yu tidak biasa hanya dengan melihat auranya. Tapi, wajah Blu Rain masih dipenuhi kekhawatiran. Harus diketahui bahwa Little Feather adalah harapan mereka. Bisa atau tidaknya mereka meninggalkan makam abadi bergantung pada bulu kecil. Jika sesuatu terjadi pada bulu kecil demi menyelamatkan Feng Hao, semua usaha mereka akan sia-sia. Namun, mereka tidak tahu bahwa jatuhnya gagak emas tujuh warna sekali lagi menyebabkan keributan besar di dunia luar. Banyak ahli yang awalnya menunggu sangat bersemangat. Mereka mengira seseorang telah menembus belenggu dunia ini dan akhirnya mencapai Grandao. Namun, mereka menemukan bahwa aura yang menyebabkan seluruh dunia mengalami perubahan halus tiba-tiba menghilang, menyebabkan banyak orang merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan. Grandmaster, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa merasakan aura terobosan? Di benua bela diri sejati, Saga of Calligrapher memandang ke langit dengan cemberut. Meskipun tidak ada yang tahu siapa pemilik aura itu dan di mana letaknya, samar-samar mereka bisa merasakan keberadaannya. Ini adalah salah satu misteri dunia. Satu-satunya kemungkinan adalah terobosan ini gagal, kata Radiance Sun Supreme tanpa ekspresi. Radiance Sun Soverein berbicara tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Meski tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, hatinya yang tegang akhirnya terasa lega. Apa maksudmu? Ekspresi Saga of Calligrapher langsung berubah. Sebagai seseorang yang tinggal selangkah lagi untuk menembus level berikutnya, dia jelas tahu apa akibatnya jika gagal dalam proses promosi. Kematian, tidak ada yang bisa menolak kekuatan dunia. Radiance Sun Supreme menghela nafas. Namun, salah satu auranya telah menghilang, namun masih ada aura lainnya. Saga of Calligrapher menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan merasakan dunia. Dia bisa merasakan masih ada aura mengerikan yang tersisa di seluruh dunia. Tidak seperti sebelumnya yang langsung menghilang. Hem, masih ada satu lagi. Mari kita lihat apakah dia berhasil naik level. Radiance Sun Supreme menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia berharap pihak lain lebih memilih mati daripada melihat orang lain maju ke alam Kaisar Surgawi saat ini. Jika dia menjadi Kaisar Agung saat ini, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Tentu saja, terlepas dari apakah itu di benua bela diri sejati atau dunia penglai, ada banyak ahli yang diam-diam menunggu hasil terobosan ini. Jika orang terakhir berhasil, dunia akan benar-benar berubah. Pada saat ini, Feng Hao sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di puncak gunung ilahi. Dia hanya bisa menyaksikan sambaran petir ungu raksasa turun. Namun, Feng Hao, yang terluka parah, hanya bisa menyaksikan murka surgawi turun. Huh, apakah aku harus menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana lagi? Jejak ketidakberdayaan melintas di wajah Feng Hao. Sejujurnya, jika dia menggunakan teknik ilahi lagi, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Namun, pada saat berikutnya, saat dia hendak menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana, pancaran cahaya ilahi tujuh warna yang agung tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi petir ungu yang akan mendarat di tubuhnya. Xiao Yu. Terkejut, Feng Hao mengalihkan pandangannya. Segera, dia melihat seluruh tubuh Xiao Yu diselimuti cahaya ilahi tujuh warna yang kabur. Bahkan wajahnya pun tidak terlihat jelas. Satu-satunya hal yang mengejutkan Feng Hao adalah aura yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yu menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Ini bukan Xiao Yu. Saat berikutnya, murid Feng Hao menyusut. Dia bisa merasakan aura asing dari tubuh Xiao Yu. Dengan kata lain, Xiao Yu yang sekarang bukanlah Xiao Yu yang asli. Bajingan, apa yang dia lakukan pada Xiao Yu? Kemarahan muncul dari mata Feng Hao saat dia dengan kejam menatap, Xiao Yu tampak seolah-olah dia akan memulai perkelahian. Seolah merasakan tatapan bermusuhan Feng Hao, Xiao Yu sedikit mengangkat kepalanya dan melirik Feng Hao. Suaranya sangat serak saat dia berkata, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Mari kita urus kamu dulu. Mendengar kata-katanya, ekspresi tegang Feng Hao sedikit mengendur. Karena pihak lain telah mengatakannya, maka dipastikan tidak akan ada banyak masalah dengan Xiao Yu saat ini. Orang yang mengendalikan tubuh Xiao Yu saat ini adalah tubuh spiritual misterius itu. Ini adalah pembalasan ilahi saya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tahu bahwa latar belakang pihak lain tidaklah sederhana. Bahkan, mungkin itu yang dia duga. Oleh karena itu, dia tidak secara langsung memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Saya dapat membantu Anda menyegel retribusi ilahi untuk sementara. Namun, Anda harus menghadapi retribusi ilahi berikutnya. Itu akan lebih menakutkan, atau bahkan dua kali lebih kuat. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Apakah kamu bercanda? Dua kali lebih kuat dari pembalasan ilahi yang akan menimpaku. Apakah itu sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya yakin Anda sudah menebak bahwa ini bukan saat yang tepat bagi seseorang untuk menjadi kaisar yang hebat. Jika tidak, pasti akan menimbulkan kekacauan yang kelam. Gejolak yang akan menelan segalanya. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Xiao Yu, merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Feng Hao tercengang. Memang ini bukan waktu yang tepat untuk naik. Menurut ekspektasinya, dia setidaknya harus memikirkannya setelah menyelamatkan wanita berpakaian putih itu. Bahkan jika dia naik sekarang, itu akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Seberapa yakin kamu? Ekspresi Feng Hao menjadi sangat serius. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi seorang kaisar yang hebat atau tidak. Demi masa depan, apakah itu untuk dirinya sendiri atau orang lain? Dia harus menghentikan kenaikannya sekarang. Selama kamu mau, aku bisa membantumu. 2284 Xiao Yu, menghela nafas lega saat melihat Feng Hao menyetujuinya. Dia takut Feng Hao tidak setuju. Bagaimanapun, adalah impian setiap kaisar agung setengah langkah untuk menjadi kaisar agung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk menghentikannya demi gambaran besarnya. Kamu punya nyali, tapi kamu harus memikirkannya. Jika kamu memicu kemarahan surgawi lagi, itu akan lebih mengerikan daripada kali ini. Bahkan mungkin melebihi imajinasimu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Suara, Xiao Yu, sangat pelan. Dia mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. Apa yang salah dengan itu? Feng Hao menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa itu tidak masalah. Apalagi hal ini adalah keinginannya sendiri. Memang tidak cocok bagi seseorang untuk maju saat ini. Lagipula, begitu kaisar agung muncul, benua bela diri sejati bukanlah satu-satunya tempat yang terkena dampaknya. Dunia penglei juga akan terkena dampaknya. Mengangguk kepalanya, Xiao Yu juga mengambil langkah maju. Cahaya ilahi tujuh warna yang bahkan lebih cemerlang muncul dari tubuhnya, saat aura yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyebar. Pada saat ini, sosok Xiao Yu bahkan membuat Feng Hao merasa bahwa dia telah menjadi sangat kuat, sampai-sampai dia sendiri tidak mampu berdiri bahu-membahu dengannya. Apakah ini kekuatan Grand Miss Sovereign? Feng Hao bergumam sambil dengan hati-hati merasakan energi yang tak terbatas. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Grand Miss Sovereign juga seorang Sovereign, dia jauh lebih kuat daripada Radiant Sun Sovereign dan yang lainnya. Dalam sekejap, langit dipenuhi pancaran cahaya ilahi tujuh warna yang mempesona. Segala jenis warna saling terkait, dan bahkan menutupi kekuatan ungu yang menakutkan dari kemurkaan surgawi. Semua orang memperhatikan tindakan Xiao Yu. Mereka tampaknya sangat tertarik dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Terutama penguasa kilin api hitam. Dia memandang Xiao Yu di langit dengan tatapan berapi-api. Dia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuh Xiao Yu. Dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Dia juga seorang penguasa, begitu pula Xiao Yu. Mengapa perbedaan di antara keduanya begitu besar? Dia bahkan merasa jika dia bertarung dengan Xiao Yu sekarang, dia bahkan tidak akan bertahan seratus ronde dan akan segera dikalahkan olehnya. Ini adalah intuisi seorang ahli. Feng Hao juga menyilangkan tangannya, mengungkapkan ekspresi ketertarikan saat dia melihat tindakan Xiao Yu. Dia juga sangat penasaran dengan tubuh spiritual misterius di dalam tubuh Xiao Yu. Meskipun dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya, dia tidak yakin. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Pada saat ini, cahaya ilahi tujuh warna mempesona yang muncul dari tubuh Xiao Yu telah memenuhi seluruh langit. Di bawah kekuatan yang tak terbatas, Feng Hao bahkan tidak bisa merasakan gelombang mengerikan dari murka surga. Bahkan bisa dikatakan bahwa heaven surat sepertinya telah disegel oleh suatu kekuatan, sehingga mustahil untuk diturunkan. Melihat adegan ini, Feng Hao semakin terkejut. Kekuatan murka surga adalah eksistensi yang bahkan lebih tinggi dari hukuman surga. Ini bisa dikatakan sebagai hukuman surga versi evolusi, dan bisa digunakan bersama-sama. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Namun, Little Yu, mampu menekan kekuatan ini pada saat ini. Monster tua lainnya, itu tidak mungkin dia, kan? Feng Hao bergumam di dalam hatinya. Situasi di depannya membuat penilaiannya semakin pasti, namun dia masih harus memastikannya nanti. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya ilahi tujuh warna yang menyelimuti langit tiba-tiba bergulir, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Melihat adegan ini, Xiao Yu, mau tidak mau mendengus dingin. Cahaya ilahi tujuh warna yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih menyilaukan, dan kekuatan mengerikan itu seperti gelombang mengerikan, bergulir terus-menerus. Ya Tuhan, dia benar-benar bisa menekan kekuatan murka surga. Ketika Lan Yu, yang berada di kejauhan, melihat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jika sebelumnya, jika seseorang mengatakan ini padanya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, contoh hidup telah muncul di hadapannya, membuatnya semakin tercengang. He he, anak ini telah memperoleh rejeki yang besar. Meski baru menerima warisan Sovereign of Primordial Chaos, dia tetap memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Setidaknya dia tidak merusak reputasi Sovereign of Primordial Chaos yang nyaris tak terkalahkan. Di masa lalu, penguasa kilin api hitam juga terkekeh. Saat cahaya ilahi yang memancar dari permukaan tubuh, Xiao Yu, menjadi semakin menyilaukan. Kekuatan murka surga di langit menjadi semakin lemah, sedemikian rupa sehingga bahkan sedikitpun warna ungu pun tidak terlihat. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya ilahi tujuh warna yang tak ada habisnya. Waktu berlalu, dan situasi ini berlangsung kurang lebih setengah jam. Akhirnya, Xiao Yu, mendengus dingin, dan tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Dia dengan lembut berteriak, padatkan. Saat suaranya terdengar, tubuh Feng Hao bergetar hebat. Beberapa saat yang lalu, kedalaman jiwanya tampak berdenyut, dan dengan sangat cepat, cahaya ungu langsung melayang turun dari langit. Kecepatan kilatan ungu ini sangat cepat. Pada saat Feng Hao bereaksi, itu sudah muncul di hadapannya. Feng Hao kaget di dalam hatinya dan tanpa sadar ingin menghindar. Namun, transmisi suara, Xiao Yu, menyebabkan dia menghilangkan pemikiran ini. Jangan melawan, itu tanda murka surga. Karena pihak lain sudah mengatakannya, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Feng Hao tidak bergerak, dan membiarkan cahaya ungu memasuki dahinya. Asteris bas asteris. Tubuh Feng Hao bergetar, dan suara misterius terus bergema di benaknya. Fenomena ini hanya berlangsung sesaat, sebelum kembali normal. Setelah tanda ungu memasuki dahi Feng Hao, cahaya ilahi tujuh warna di langit berangsur-angsur meredup, dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh, Xiao Yu. Saat mereka menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi tenang, tidak hanya Lan Yu dan Raja Kilin Api Hitam, tetapi bahkan Feng Hao sendiri mengungkapkan ekspresi keheranan. Semuanya berakhir begitu saja. Kekuatan paling mengerikan dari Heaven surat sebenarnya ditangani oleh Xiao Yu, dengan menggunakan metode lain. Untuk sesaat, Feng Hao juga tidak bisa bereaksi. Dia tanpa sadar menyentuh dahinya, dan sebuah tanda misterius muncul di tempat tanda ungu itu masuk. Ini? Apa ini? Feng Hao sedikit tercengang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal seperti itu. Tidak kusangka seseorang benar-benar bisa menekan kemarahan surga. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Itulah tanda kemurkaan surga. Aku menggunakan teknik rahasia untuk menghapus sementara auramu, dan tanda itu adalah kunci untuk memicunya. 2285 Sejak kemarahan surgawi Feng Hao disegel, semua orang di benua bela diri sejati dan dunia penglai menjadi gempar. Itu karena dunia telah berhenti berubah dan kembali seperti semula. Apa maksudnya? Kedua penguasa telah gagal dalam terobosan mereka. Mengerikan sekali. Keduanya gagal satu demi satu. Apakah mereka sudah mati? Sage of Calligrapher segera menyadarinya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Itu karena dia juga hendak membuat terobosan. Namun, ada dua contoh di depannya yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membuat terobosan. Itu adalah kehendak surga. Radiant Sun Soverein mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia khawatir atau khawatir. Dari sudut pandangnya sendiri, dia masih berharap seseorang bisa mematahkan kutukan dan menjadi kaisar agung. Namun, dia tidak ingin siapapun naik pada saat ini karena hal itu akan menyebabkan pergolakan yang sangat mengerikan dalam skema besar. Di pegunungan benua bela diri sejati, Azure Sky Soverein, yang diselimuti jubah hitam, meraung marah. Dia putus asa sekali lagi. Kenapa mereka gagal? Sialan, mereka bahkan tidak bisa menahan kemurkaan surgawi. Bagaimana mereka bisa menjadi penguasa setengah langkah? Penguasa Iblis Langit Hijau mengutuk. Awalnya, dia sangat gembira karena ada dua orang yang maju pada saat bersamaan. Namun, siapa sangka keduanya akan gagal di saat bersamaan? Hal ini menghancurkan secerca harapan yang muncul di hatinya dengan susah payah. Guru, harap tenang. Murid ini hanya selangkah lagi untuk membuat terobosan. Pada saat ini, sosok kurus di samping Azure Sky Archdevil Soverein perlahan membuka mulutnya. Hanya suaranya saja yang memberikan perasaan dingin, terutama saat dia mengangkat kepalanya. Wajah pucat dan mata merahnya dipenuhi perasaan aneh. Azure Sky Soverein menenangkan dirinya setelah mendengar kata-katanya. Dia memandang apa yang disebut, muridnya, dengan noda rasa jijik muncul di kedalaman matanya. Namun, dia memasang ekspresi berbeda dan berkata, Terserah Anda. Jangan khawatir. Saya akan mencari kesempatan untuk membantu Anda dalam langkah terakhir dalam setengah tahun. Tubuh pemuda kurus itu sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata King Tian Devil Soon. Dia jelas menyadari langkah terakhir yang dibicarakan oleh King Tian Devil Soon. Proses itu sangat menyakitkan dan dia hampir gagal menanggungnya beberapa kali sebelumnya. Jika bukan karena kebencian di hatinya yang membuatnya bertahan, kemungkinan besar dia sudah mati. Tuan, selama saya membuat terobosan, saya dapat menemukan Feng Hao untuk membalas dendam. Tiba-tiba, pemuda kurus itu mengangkat kepalanya dan cahaya terang meledak dari matanya. Pada saat ini, auranya menjadi sangat ganas dan seluruh tubuhnya menyerupai iblis yang baru saja kembali dari neraka. Ya, itu Feng Hao. Feng Hao terkutuk itu. Musuhmu adalah Feng Hao. Ketika Feng Hao disebutkan, penguasa iblis agung langit biru menjadi marah. Dia berteriak pada pemuda kurus itu, Kamu harus ingat bahwa Feng Hao adalah musuh bebuyutanmu. Anggota keluargamu mati di tangannya. Titik-petik 2 Raungan Azure Sky Demon Soverein mengguncang seluruh pegunungan dan menyebar jauh dan luas. Namun, di tempat terpencil ini, tidak ada yang bisa mendengar kemarahan dan ketakutan dalam omannya. Di saat yang sama, ada orang-orang di dunia penglai yang merasa senang dan khawatir. Orang-orang yang bahagia secara alami adalah ras manusia, yang dipimpin oleh Istana Kaisar. Lagipula, tidak ada yang bisa membuat terobosan, artinya dunia masih bisa stabil untuk jangka waktu tertentu. Gagal, keduanya gagal, itu kutukan Dao Surgawi. Apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa mematahkannya? Huang Yuntian bergumam dengan kegembiraan dan kekhawatiran yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ada, Feng Hao pasti bisa melakukannya. Liu Chanyan, yang berada di sampingnya, tersenyum. Sosok Feng Hao muncul di benaknya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan khusus pada Feng Hao. Tentu saja, perasaan ini bukanlah perasaan antara pria dan wanita. Bisa dikatakan itu semacam kepercayaan diri. Kuharap begitu. Karena keduanya gagal, maka kita semua bisa lebih stabil dan terus menunggu kembalinya anak itu. Huang Yuntian juga tersenyum dan berkata, Saya ingin tahu apakah anak laki-laki itu akan memberi kita kejutan ketika dia kembali. Kamu dapat menebaknya. Menurutku karakter anak laki-laki itu akan melampaui ekspektasi kita. Liu Chanyan juga berkata sambil tersenyum. Feng Hao secara alami tidak tahu bahwa terobosannya dan gagak emas tujuh warna akan menimbulkan reaksi seperti itu dari banyak orang. Namun, meski keduanya gagal, satu-satunya perbedaan adalah gagak emas tujuh warna mati dan dia selamat. Namun, itu tidak akan menjadi masalah besar ketika dia memicu daosurgawi lagi. Maksudmu, aku bisa memicu daosurgawi lagi kapan saja dan di mana saja. Mata Feng Hao melebar saat dia melihat, Xiao Yu, di depannya. Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Tentu saja bisa. Saya hanya menekan daosurgawi untuk sementara. Alasan mengapa saya bisa menyingkat tanda di antara alis Anda adalah agar ketika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi daosurgawi lagi, Anda dapat memicunya lagi. Xiao Yu, berkata dengan lemah. Pada saat ini, cahaya ilahi tujuh warna yang menyelimuti tubuhnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wajah aslinya yang masih muda. Namun, matanya dipenuhi perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, melihat daosurgawi telah benar-benar menghilang, Lan Yu dan Raja Api Hitam Kilin saling memandang dan langsung membunuh empat gagak emas tujuh warna yang tersisa. Tanpa kekuatan pembatasan, gagak emas tujuh warna paling banyak adalah Kaisar Agung setengah langkah biasa. Bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka tidak dapat menahan kekuatan Raja Api Hitam Kilin. Tidak lama kemudian, Lan Yu dan Raja Api Hitam Kilin membunuh empat gagak emas tujuh warna dan datang ke sisi Feng Hao. Feng Hao, kamu baik-baik saja. Lan Yu melintas dan segera menatap Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah sedang melihat monster. Ketika dia melihat tanda ungu di antara alis Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Karena ketika dia mencoba menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa kekuatan penghancur hampir melahap akal sehatnya. Sial, tanda ungu apa ini? Aku harus mencarinya. Lan Yu berkata sembarangan, tapi dia juga takut. 2.286 Setelah melihat persetujuan Feng Hao, Lan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu benar-benar menyegel Heaven Surat. Lan Yu bukan satu-satunya. Bahkan Raja Kilin Api Hitam pun terkejut. Dia tahu bahwa ada tokoh-tokoh kuat di antara yang tertinggi yang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, tetapi untuk menyegel kekuatan murka surga. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melakukan itu? Feng Hao tersenyum pahit dan mengangguk. Bahkan ia sendiri merasa hal tersebut tidak terbayangkan, namun benar-benar terjadi di depan matanya. Dia temanmu. Pada saat ini, pandangan Lan Yu tertuju pada tubuh Xiao Feder. Keheranan di wajah cantiknya semakin bertambah. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Xiao Feder di depannya sepertinya memberinya perasaan yang sangat familiar. Mungkin, Feng Hao terdiam sesaat, tapi jawabannya membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkin, bagaimana bisa ada jawaban seperti itu. Tapi Xiao Yu perlahan berkata, You kecil, aku telah berbuat salah padamu saat itu. Mata Feng Hao, Lan Yu, dan Raja Kilin Api Hitam melebar ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yu. Tubuh halus Lan Yu bergetar tak terkendali, dan keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Kamu, kamu, Lan Yu tergagap. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang bisa memanggilnya Xiao Yu. Salah satunya adalah gurunya, dan yang lainnya adalah Master of Primordial Chaos. Mungkinkah, mungkinkah orang ini adalah penguasa kekacauan primordial? Lan Yu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah dengan jelas melihat Master of Primordial Chaos meninggal di makam dengan matanya sendiri seratus ribu tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa hidup kembali setelah bertahun-tahun? Feng Hao menghela nafas lega. Dia akhirnya memastikan bahwa dia tidak mengenali orang yang salah. Xiao Yu, ini memang adalah penguasa kekacauan primordial. Dulu ketika Feng Hao berada di benua Zen Wu, dia sudah merasakan jiwa misterius di tubuh Xiao Yu. Setelah banyak pertimbangan, Feng Hao sudah menduga bahwa itu adalah Master of Primordial Chaos, tapi dia tidak berani memastikannya. Dengan demikian, semuanya akan terungkap. Itu benar-benar kamu. Feng Hao menghela nafas. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi sangat serius ketika dia berkata, kamu telah mengambil alih tubuh Little Yu. Nada bicara Feng Hao tidak sopan. Xiao Yu adalah muridnya, tetapi seseorang telah mengambil alih tubuhnya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bahkan Master of Primordial Chaos tidak terkecuali. Raja Kilin Api Hitam berdiri di samping untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, Yu kecil, di depannya sebenarnya adalah penguasa kekacauan primordial. Ini terlalu mengejutkan. Primordial Chaos Soverein telah meninggal dunia dalam meditasi, dan ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tapi sekarang, Primordial Chaos Soverein telah hidup kembali. Jika berita ini tersebar, berapa banyak orang yang akan terkejut. Xiao Xiao Yu adalah aku. Ini adalah of you. Xiao Yu, seharusnya bukan penguasa kekacauan primordial, tapi dia mengatakannya dengan tenang. Hal ini menyebabkan Feng Hao berpikir keras. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Blue Rain tidak dapat memahaminya. Seseorang yang jelas-jelas telah meninggal telah muncul kembali setelah ratusan ribu tahun, dan dalam bentuk ini sangat sulit untuk dipahami. Begini, Xiao Yu yang kamu kenal adalah sisa jiwaku yang kutinggalkan ratusan ribu tahun yang lalu. Aku menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk memasukkannya ke dalam Dao Samsara, dan itu menjadi orang lain. Ini adalah asal mula tubuh ilahi dari kekacauan primordial. Master of Primordial Chaos memandang Feng Hao. Alasan dia mengatakan ini adalah agar Feng Hao mengerti bahwa dia tidak mengambil alih tubuh Xiao Yu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sisa jiwa bisa memasuki samsara? Ekspresi Feng Hao menjadi sangat terkejut. Ini sungguh mustahil. Jiwa yang tersisa paling banyak bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan seorang ahli super seperti penguasa baik dan jahat, yang mahir dalam Dao Jiwa, hanya dapat membagi jiwanya menjadi dua keberadaan yang independen. Kamu tidak akan percaya padaku meski aku memberitahumu, tapi aku tidak mahir dalam hukum waktu atau hukum ruang, tapi Dao Jiwa. Penguasa baik dan jahat adalah adik juniorku. Master of Primordial Chaos tersenyum dan memberikan informasi yang begitu mengejutkan. Feng Hao terdiam. Catatan yang ditinggalkan di benua bela diri sejati menyatakan bahwa penguasa kekacauan primordial mahir dalam hukum waktu dan hukum ruang. Namun, tidak pernah disebutkan bahwa dia mahir dalam Dao Jiwa, dan bahwa dia adalah kakak senior penguasa baik dan jahat. Namun, tatapan Feng Hao juga tertuju pada Blue Rain, dan dia bertanya dengan lembut, kalau begitu, dia adalah paman seniormu. Blue Rain kembali sadar dan mengangguk. Memang benar, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, tetapi saya adalah murid langsung guru, jadi saya memiliki pemahaman tentang hal ini. Jika tidak, menurut Anda mengapa guru kekacauan primordial meninggalkan jimat pelindung untuk saya? Penguasa kilin api hitam, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengerti. Pantas saja Master of Primordial Chaos menggunakan sisa energinya untuk membuat jimat pelindung Blue Rain sebelum dia meninggal. Karena jimat pelindung inilah Blue Rain mampu bertahan di makam abadi selama lebih dari seratus ribu tahun. Secara logika, apa yang disebut tubuh ilahi dari kekacauan primordial itu palsu. Feng Hao memperhatikan masalahnya saat ini. Ini berarti tubuh ilahi dari kekacauan primordial tidak ada di dunia ini. Master of Primordial Chaos menggelengkan kepalanya dan menyatakan kebenaran. Tentu saja saya tidak memiliki fisik seperti ini. Saya hanya menyebarkannya untuk membuat orang percaya bahwa memang ada tubuh ilahi dari kekacauan primordial di dunia ini. Bahkan jika saya terbangun di masa depan, saya punya alasan untuk tidak melakukannya. Biarkan beberapa kakek tua menyerang sisa jiwaku. Feng Hao dan Blue Rain sama-sama membelalakan mata mereka. Apakah ini semua bagian dari rencana Master of Primordial Chaos? Bahkan sisa jiwa yang bereinkarnasi menjadi Xiao Yu, dan apa yang disebut tubuh ilahi dari kekacauan primordial hanyalah rumor. Feng Hao segera memikirkan banyak hal. Jiwa sisa dari Master of Primordial Chaos sangat lemah. Sejak dia memasuki samsara, dia bereinkarnasi sebagai manusia. Karena kurangnya kekuatan, dia tidak bisa bangun sampai dia menjadi Xiao Yu dan bertemu Feng Hao. Di bawah serangkaian kebetulan, dia membangunkan fisiknya. Ini juga merupakan asal mula tubuh ilahi kekacauan primordial yang legendaris. Dengan kata lain, para ahli dari benua bela diri sejati, termasuk Radiant Sun Supreme, telah tertipu selama lebih dari 100 ribu tahun. Saat itu, Master of Primordial Chaos belum mati. Sebaliknya, dia menggunakan berbagai metode untuk kembali ke dunia ini. Berita ini terlalu mengejutkan. Bahkan seseorang sekuat Feng Hao baru sadar setelah beberapa saat. Bahkan Master of Primordial Chaos telah muncul. Apa yang lebih gila dari ini? 2287 Lan Yu dan Raja Api Hitam Kilin ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan Feng Hao. Menilai dari nada bicara Master of Primordial Mist, dia sepertinya pernah menghadapi masalah yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu. Karena itu, dia menggunakan metode ini untuk menyesatkan dunia dengan berpikir bahwa penguasa kabut primordial sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Aku terpaksa melakukannya. Master of Primordial Mist menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia merasa yang terbaik adalah Feng Hao dan yang lainnya tidak tahu terlalu banyak tentang masalah ini. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam masalah ini. Begitu terungkap, hal itu bisa menggulingkan pemahaman seseorang tentang dunia. Hanya eksistensi seperti Master of Primordial Mist yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dingin. Bahkan seorang ahli seperti Master of Primordial Mist sangat takut dengan masalah ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita harus tahu bahwa Master of Primordial Mist sudah berada di puncak dunia ini. Selain dewa-dewa kuno yang tidak diketahui siapapun jika ada, apalagi yang bisa membuat penguasa kabut primordial begitu menakutkan. Namun, karena Master of Primordial Mist tidak mau membocorkan apapun, Feng Hao tentu saja tidak berencana untuk melanjutkan masalah ini. Namun, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Xiao Yu adalah penguasa kabut primordial. Perubahan mendadak ini sulit diterimanya. Sebelumnya, dia memperlakukan Xiao Yu sebagai murid pribadinya. Di mata banyak ahli di akademi, Xiao Yu memang murid Feng Hao. Namun, jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Master of Primordial Mist sekarang, siapa yang akan mempercayainya? Bahkan Feng Hao sendiri menganggapnya sulit dipercaya, apalagi orang lain. Seolah-olah dia telah menebak pikiran Feng Hao, penguasa kabut primordial melanjutkan, saya harap Anda dapat merahasiakan ini. Lagi pula, jika berita kembalinya saya tersebar, itu masih akan sedikit mengejutkan. Itu tidak akan terjadi, alangkah baiknya jika beberapa orang tua mengetahuinya. Sedikit mengejutkan, apakah ini sebuah lelucon? Jika berita tentang kelangsungan hidup Master of Primordial Mist menyebar, seluruh makam abadi akan mengalami kejutan besar. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat ke arah Grand Mist Sovereign. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia seharusnya mempertahankan identitas sebelumnya dan terus menjadi Xiao Yu? Itu agak terlalu konyol. Grand Mist Sovereign adalah seorang ahli legendaris, namun dia sebenarnya telah menjadi tuannya. Tetapi melihat penguasa kabut primordial sepertinya tidak bercanda, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Lagipula, penguasa kabut primordial bukanlah orang jahat seperti penguasa iblis agung langit biru, jadi penguasa kabut primordial adalah orang yang lugas. Apakah kamu mencari bahan untuk pil jiwa bumi? Sang Grand Mist Sovereign tiba-tiba bertanya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tidak mengherankan jika Grand Mist Sovereign mengetahui masalah ini. Bagaimanapun, dia telah dengan susah payah mencari ketiga materi ini di masa lalu. Tidak mengherankan jika Xiao Yu mengetahuinya. Karena Xiao Yu mengetahuinya, itu berarti Grand Mist Sovereign juga mengetahuinya. Jika aku tidak salah, kamu sudah memiliki sembilan rumput jiwa es tenang. Ekspresi aneh muncul di wajah Grand Mist Sovereign. Dia memandang Feng Hao dan ragu-ragu. Apakah kamu memasuki tempat itu? Feng Hao terkejut. Paru kedua kalimat Grand Mist Sovereign agak aneh. Tempat apa itu? Apakah itulah batu hukum waktu? Dia tiba-tiba teringat bahwa Grand Mist Sovereign juga merupakan seseorang yang mengendalikan hukum waktu. Jelas sekali bahwa Feng Hao mengetahui bahwa Grand Mist Sovereign telah memperoleh metode penanaman hukum waktu dari tempat itu. Lan Yu dan penguasa kilin api hitam jelas tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Setelah merenung sejenak, Feng Hao akhirnya menganggupkan kepalanya. Saya melihat setengah dari loh batu itu. Grand Mist Sovereign menganggupkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, jangan menggunakannya terlalu banyak. Akan merepotkan jika menarik perhatian orang-orang tertentu. Feng Hao mengerutkan kening. Dia bingung dengan kata-kata Grand Mist Sovereign. Namun, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Aku punya rumput jiwa S9 tenang dan hati gagak emas tujuh warna. Aku hanya melewatkan yang terakhir. Dengan kata lain, aku masih kekurangan bunga pembangkit jiwa, kata Grand Mist Sovereign dengan lembut. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia tidak terkejut bahwa Grand Mist Sovereign membutuhkan bahan-bahan untuk pil jiwa bumi. Lagi pula, Grand Mist Sovereign adalah kakak senior dari Heavenly Good and Evil Sovereign. Mungkin Grand Mist Sovereign juga bersama mereka ketika mereka meneliti Life Soul Pill. Kebetulan saya memiliki materi ini, kata Grand Mist Exalt dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat Feng Hao sangat gembira. Jika primordial Chaos Sovereign memiliki materi itu, niscaya itu akan menjadi kabar baik baginya, karena itu akan membuat wanita berpakaian putih itu bisa bangun secepatnya. Bahkan batas waktu seratus tahun yang disetujui oleh penguasa baik dan jahat surgawi akan segera tiba. Karena pengaruh hukum waktu di makam abadi, Feng Hao bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia luar. Secara kasar, seratus tahun bukanlah waktu yang lama. Jadi, begitu dia mengumpulkan cukup bahan, dia bisa segera mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan. Grand Mist Sovereign terkekeh saat melihat ekspresi gembira Feng Hao. Dengan lambayan tangannya, sekuntum bunga berkilauan dengan cahaya redup muncul di tangannya. Itu adalah bunga pemanggil jiwa yang selama ini dicari Feng Hao. Feng Hao sudah lama mencarinya. Bunga yang membangkitkan jiwa ini membutuhkan banyak usaha dariku saat itu. Aku menyimpannya ketika aku meninggal. Karena kamu berguna, ambillah. Grand Mist Sovereign tidak terlalu mempedulikannya. Terlebih lagi, menyempurnakan pil jiwa kehidupan bahkan bisa menyelamatkan adik juniornya. Tidak ada sesuatu pun yang dia tidak sanggup berpisah dengannya. Terima kasih, Grand Mist Sovereign. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun tindakan Grand Mist Sovereign tidak diragukan lagi demi kebaikan dan kejahatan Sovereign surgawi, hal yang paling penting adalah dia bisa menggunakan pil jiwa kehidupan untuk menyelamatkan wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian putih berada dalam kondisi ini karena Feng Hao. Karena itu, Feng Hao bersumpah bahwa dia akan mengumpulkan cukup bahan untuk membangunkan wanita berpakaian putih itu. Perjalanan ke makam abadi ini merupakan panen besar baginya. Dia tidak hanya mendapatkan hati gagak emas tujuh warna, tapi dia juga mendapatkan bunga pembangkit jiwa yang paling sulit ditemukan. Apalagi yang bisa membuat Feng Hao lebih bahagia dari ini. Satu-satunya hal yang kurang adalah tanda murka surga di dahinya. Jika Feng Hao memicu kemarahan surga lagi, itu akan menjadi lebih mengerikan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Grand Mist Sovereign tidak bisa ubah. 2288 Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega karena dia sudah mengumpulkan bahan terakhir. Semuanya sudah siap, dan dia hanya kekurangan satu hal. Begitu dia kembali ke benua bela diri sejati, dia bisa segera mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan. Feng Hao tidak khawatir tentang proses penyempurnaan pil takdir jiwa. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki yang maha baik dan yang jahat serta yang maha agung. Pil takdir jiwa adalah produk penelitian mereka. Dengan bantuan mereka, hampir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kapan kita akan kembali ke benua bela diri sejati? Feng Hao bertanya. Pandangannya tertuju pada Lan Yu dan Raja Api Hitam Kilin. Feng Hao tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Lan Yu ingin kembali ke benua bela diri sejati. Bagaimanapun, gurunya, penguasa baik dan jahat, masih ada di sana. Tapi Raja Api Hitam Kilin berbeda. Tanpa gagak emas tujuh warna dan penguasa primordial, Raja Api Hitam Kilin akan menjadi Raja Makam Abadi. Feng Hao tidak yakin apakah Raja Api Hitam Kilin bersedia pergi. Aku akan pergi juga. Aku sudah muat dengan tempat terkutuk ini. Raja Api Hitam Kilin mengangkat bahu. Dia tidak tertarik disebut Raja. Yang dia inginkan hanyalah kebebasan. Itu saja. Tidak semua binatang iblis seperti gagak emas tujuh warna, yang memiliki keinginan kuat akan ketenaran. Baiklah kalau begitu. Senior Blackfire, benua bela diri sejati telah disatukan oleh Akademi. Pemimpinnya adalah Radiant Sun Supreme. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di Akademi untuk sementara waktu. Feng Hao tersenyum. Dia takut Raja Api Hitam Kilin tidak setuju untuk pergi. Karena Raja Api Hitam Kilin setuju untuk pergi, segalanya akan menjadi mudah. Feng Hao punya rencananya sendiri untuk Raja Api Hitam Kilin. Raja Api Hitam Kilin adalah seorang penguasa. Meskipun dia tidak sekuat penguasa primordial dan mungkin lebih lemah dari Radiant Sun Supreme, dia tetaplah penguasa dan akan sangat membantunya di masa depan. Dia ingin Raja Api Hitam Kilin tetap tinggal. Feng Hao juga menduga bahwa Kaisar Api Hitam Kilin menginginkan kebebasan, jadi dia sangat bijaksana dengan kata-katanya. Dia tidak secara langsung meminta Kaisar Api Hitam Kilin untuk membantunya, melainkan memintanya untuk tinggal di kampus untuk sementara waktu. Meski perkataannya berbeda, hasilnya tetap sama. Penguasa Api Hitam Kilin bukanlah orang yang bodoh. Dia bisa menebak pikiran Feng Hao dari kata-katanya dan langsung terdiam. Menurut apa yang dikatakan Feng Hao, benua bela diri sejati telah bersatu. Tidak ada gunanya dia keluar dan dia mungkin tetap tinggal di Akademi. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, penguasa Kilin Api Hitam mengangguk dalam diam. Ini membuat Feng Hao kembali bahagia. Kembalinya Grand Miss Sovereign jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Selain Blue Rain dan Black Fire Kilin Sovereign, ketika mereka bisa meninggalkan benua Zen Wu di masa depan, mereka akan bisa membawa kekuatan ini kembali bersama mereka. Ini karena Feng Hao telah memikirkan masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Grand Miss Sovereign, ini bukanlah waktu terbaik untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Seseorang harus menerobos ke alam Kaisar Agung untuk meninggalkan benua Zen Wu. Dengan kata lain, begitu dia kembali ke dunia penglai, dia harus berada di alam Kaisar Agung untuk kembali. Apa yang membuat Feng Hao sangat tidak senang adalah begitu dia menerobos ke alam Kaisar Agung, belenggu dao besar langit dan bumi akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, beberapa ahli tersembunyi akan keluar satu demi satu. Ketika saatnya tiba, apalagi Kaisar Agung, bahkan guru ilahi pun akan keluar satu demi satu. Sebagai guru ilahi dari ras manusia, Feng Hao tahu betul bahwa ras manusia tidak memiliki kekuatan bela diri kelas atas. Mengandalkan Huang Yuntian dan yang lainnya saja masih jauh dari cukup. Jika dia membawa kekuatan sekuat itu kembali ke dunia penglai, siapa yang berani menyerang ras manusia? Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Dia berpikir dalam hati, Penglai World, tunggu aku. Siapapun yang berani menyentuh ras manusia akan dimusnahkan. Senior Primordial Chaos, Kapan kita bisa meninggalkan tempat ini? Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap Master of Primordial Chaos dengan tatapan bertanya-tanya. Bagaimanapun, semua batasan di makam abadi berada di bawah kendali Master of Primordial Chaos. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa melakukannya kapan saja. Master of Primordial Chaos tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian melihat ke arah Soverein Blackfire Kilin dan bertanya, Bagaimana dengan binatang iblis di makam abadi? Apakah menurutmu kita harus membawa mereka keluar? Pertanyaan ini membuat bingung Soverein Blackfire Kilin. Dari kata-kata Soverein Blackfire Kilin, dia dengan jelas mengetahui bahwa Master of Primordial Chaos tidak ingin membunuh semua binatang iblis. Dia menanyakan pendapat Soverein Blackfire Kilin, Haruskah kita membawa mereka keluar atau meninggalkannya di sini? Kilin api hitam berdaulat menggelengkan kepalanya. Ide ini jelas tidak mungkin dilakukan. Bagaimanapun, benua bela diri sejati telah banyak berubah. Membawa begitu banyak binatang iblis keluar pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika penguasa kekacauan Primordial bersedia bermurah hati, biarkan mereka tinggal di sini. Tanpa tiga penguasa dan gagak emas tujuh warna, mereka mungkin bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Kilin api hitam berdaulat tersenyum pahit. Sebenarnya, binatang iblis ini berasal dari ras yang sama. Master of Primordial Chaos mengangguk. Ia merenung sejenak sebelum berkata, jangan khawatir. Dunia ini diciptakan olehku. Bahkan jika aku pergi, dunia ini tidak akan runtuh. Mungkin seperti yang kau katakan, tanpa gagak emas tujuh warna dan yang disebut penguasa, mereka mungkin memiliki lebih banyak kebebasan. Feng Hao dan Lan Yu saling pandang dan mengangguk. Adapun apa yang disebut Clear Sky Pavilion milik Lan Yu, tidak masalah apakah mereka tidak menggunakannya atau tidak. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang iblis. Jika mereka tetap di sini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Pikiran Lan Yu saat ini adalah kembali ke benua bela diri sejati sesegera mungkin. Karena kalian semua sudah memutuskan, ayo pergi sekarang. Master of Primordial Chaos mengangguk. Karena tidak ada yang keberatan, mereka bersiap meninggalkan tempat ini. Pergi sekarang. Feng Hao sedikit terkejut. Master of Primordial Chaos tersenyum dan berkata, alasan mengapa saya kembali ke sini adalah karena ada warisan milik saya. Begitu saya menerima warisan, saya akan dapat mengontrol seluruh batasan. Meninggalkan hanyalah masalah apikiran. Mendengar kata-kata Master of Primordial Chaos, Soverein Blackfire Kilin dan Lan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Master of Primordial Chaos telah mencapai sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan selama ratusan ribu tahun. Itu membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Namun, ini tidak berarti bahwa budidaya Lan Yu dan Soverein Blackfire Kilin tidak mencukupi. Itu karena budidaya Master of Primordial Chaos tidak terduga. Bahkan setelah ratusan ribu tahun, Master of Primordial Chaos masih begitu kuat. 2.289 Saat Grand Miss Soverein menerobos turbulensi spasial, kelompok Feng Hao juga meninggalkan makam abadi dan kembali ke benua bela diri sejati. Wah ha ha ha, aku kembali. Di kawasan tak berpenghuni, ruang tiba-tiba terdistorsi tanpa henti. Segera setelah itu, empat sosok muncul dari udara. Yang mengesankan adalah Feng Hao dan kelompoknya. Setelah temperamen Blurain yang berapi api keluar dari gaya Hongkong, mereka berteriak keras seolah sedang melampiaskan amarahnya. Bahkan penguasa Kilin Api Hitam pun sedikit bersemangat. Namun, dia adalah seorang penguasa dan memiliki sikapnya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan bersemangat seperti Lan Yu. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah gadis ini mengira dia baru saja keluar dari penjara. Namun, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Lan Yu dan penguasa Kilin Api Hitam. Bagaimanapun, mereka telah terjebak di tempat yang sama selama ratusan ribu tahun. Hanya Grand Miss Soverein yang terbatuk beberapa kali untuk menyembunyikan kecanggungannya. Dialah yang menjebak mereka berdua di makam abadi, dan bisa dikatakan bahwa dia berhubungan langsung dengannya. Namun untungnya, dia berhasil menyelamatkan mereka berdua. Feng Hao juga bertanya kepada Grand Miss Soverein mengapa dia menyegel semua binatang iblis di makam abadi. Bahkan Lan Yu masuk secara tidak sengaja. Jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa Grand Miss Soverein takut binatang iblis itu akan menjadi ancaman bagi ras di benua bela diri sejati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyegel semua binatang iblis itu bersama-sama. Adapun Lan Yu, dia mengejar binatang iblis yang setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Pada saat terakhir, binatang iblis itu telah melarikan diri kembali ke pegunungan. Lan Yu kurang beruntung untuk mengikutinya. Pada saat Grand Miss Soverein menemukannya, sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Ayo pergi. Aku juga ingin melihat seperti apa benua bela diri sejati. Sang Grand Miss Exal terkekeh. Namun, auranya telah ditarik sepenuhnya, dan dia telah kembali ke dirinya yang bodoh sebelumnya. Dia seperti Yu kecil yang hidup. Feng Hao dan Lan Yu terkejut dengan perubahan Grand Miss Soverein. Namun, Feng Hao memikirkannya. Xiao Yu hanyalah sisa jiwa Grand Miss Soverein. Setelah menerima warisan, tidak mengherankan jika dia mendapatkan kembali identitas Grand Miss Soverein. Ingat, jangan pernah mengungkapkan identitasku kepada siapapun. Grand Miss Soverein? Tidak, dia seharusnya memanggilnya Xiao Yu sekarang, diinstruksikan dengan ekspresi yang sangat serius. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, saya yakin Anda harus tahu tentang masalah penguasa iblis langit azure. Jika memungkinkan, saya ingin Anda membunuhnya. Orang itu bahkan menculik putra saya. Xiao Yu merenung sejenak sebelum menjawab, aku akan menangani masalah penguasa iblis langit hijau. Jangan khawatir, kemampuan penyembunyiannya tidak lemah. Bahkan mungkin kamu pun tidak akan bisa menemukannya. Terlebih lagi, menurut ingatanku, dia telah menyempurnakan 10 ribu tubuh ganas, dan tuan rumahnya kemungkinan besar adalah putramu. Apa? Dia menggunakan anakku sebagai tuan rumah. Feng Hao sangat marah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sisi sebaliknya adalah keluarganya, belum lagi darah dagingnya sendiri, meski ia belum pernah bertemu mereka. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah menebaknya sejak awal. Namun, kamu terlalu bersemangat untuk menemukan jejaknya, sehingga mengabaikan hal ini. Xiao Yu menghela nafas. Namun, menurut apa yang kamu katakan, dia masih membutuhkan satu kali lagi sebelum dia dapat sepenuhnya memurnikan tubuh yang tidak menyenangkan. Feng Hao mengerutkan alisnya. Xiao Yu benar, dia tidak pernah berpikir ke arah ini. Alasan utamanya adalah dia tidak berani memikirkannya. Dia tidak berani membayangkan putranya telah memperoleh tubuh yang tidak menyenangkan. Seolah melihat ekspresi Feng Hao yang tidak tenang, Xiao Yu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku lebih akrab dengan tubuh yang tidak menyenangkan daripada langit biru. Selama dia belum menyelesaikan langkah terakhir, selama kita bisa menemukan keberadaannya, anakmu mungkin bisa memperoleh rejeki yang besar. Feng Hao tersenyum pahit, bagaimana dia masih bisa berharap bahwa putranya, yang belum pernah dia temui, akan mendapat rejeki. Jika putranya selamat, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau dipikir-pikir, dia telah mengecewakan Huang Fu Hu Shuang dan putranya. Mengenai pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi, aku akan pergi menemui penguasa baik dan jahat terlebih dahulu. Baru setelah itu aku bisa membantumu menangani Azure Sky. Xiao Yu menepuk bahu Feng Hao, menunjukkan bahwa Feng Hao tidak perlu terlalu khawatir. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Redian Sun Soverein ketika kita kembali ke Akademi? Saat itu, kamu mengikutiku ke makam abadi. Kamu mungkin membuat mereka cemas. Feng Hao tiba-tiba memikirkan masalah ini dan merasakan sakit kepala. Dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menjelaskan kapan dia kembali. Katakan saja apa yang perlu dikatakan. Xiao Yu mengangkat bahu dan berkata dengan santai, katakan saja kamu membawaku ke makam abadi dan menerima warisan penguasa primordial. Itu masalah yang sangat sederhana. Mendengar ini, wajah Feng Hao langsung dipenuhi garis-garis hitam. Apakah ini dianggap sederhana? Saat itu, ketika dia pergi, semua orang tahu bahwa dia akan pergi sendirian. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membawa serta Xiao Yu. Sekarang dia menyebutkannya tanpa alasan, bukankah dia hanya mencari masalah? Lupakan saja, kita akan membicarakannya saat mereka bertanya. Feng Hao sedikit kesal. Dia melirik penguasa primordial dan tersenyum. Nak, jangan lupa bahwa kamu adalah muridku sekarang. Panggil aku Tuan. Kata-katanya membuat Raja Api Hitam Kilin dan Lan Yu tertawa. Adapun orang yang dimaksud, Xiao Yu tentu saja tidak akan memanggilnya Tuan. Bahkan jika dia bersedia, Feng Hao mungkin tidak berani menerimanya. Lelucon yang luar biasa. Tidak peduli apa, dia tetaplah makhluk yang sangat kuat yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan-nya. Namun, dialah yang harus dipanggil sebagai Tuan-nya. Betapa memalukannya hal itu. Ayo kembali ke kota ilahi. Aku akan memberitahumu tentang benua bela diri sejati saat ini. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, benua bela diri sejati diciptakan oleh Supremasi Nenek. Tempat ini sangat penting bagi Xiao Yu. Kelompok itu mengangguk. Segera setelah itu, keempat sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang kecakrawala. Sepanjang jalan, Feng Hao juga menanyakan tentang ramalan tersebut. Menurut ramalan, semua yang dikatakan penguasa primordial telah menjadi kenyataan. Tapi bagaimana dia mengetahui semua hal ini? Dia bahkan tahu bahwa Feng Hao memiliki tubuh bela diri pantom. Ini terlalu menantang surga. Namun, jawaban Xiao Yu menyebabkan mereka bertiga terdiam sekali lagi. Bahkan Feng Hao mau tidak mau ingin memukulnya. Jika bukan karena kemungkinan besar dia akan dipukul mundur, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. 2290 Kota ilahi saat ini adalah jantung dari seluruh benua bela diri sejati, dan dijaga oleh vaksi terkuat, Akademi. Menyusul kemunduran Sekte Dao, pengaruh Akademi semakin kuat. Setelah masa perubahan, beberapa orang awam secara bertahap menerima kenyataan ini. Pada awalnya, beberapa vaksi, terutama orang-orang biasa di domain Dao, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Akademi mengelola domain Dao. Namun, Sekte Dao telah menurun, dan bahkan pendiri Sekte Dao pun memiliki reputasi buruk. Orang-orang ini menolak integrasi Akademi, namun mereka tidak dapat menghentikannya. Oleh karena itu, satu demi satu, mereka melompat keluar dari kota yang dibangun oleh Akademi, dan mendapatkan tempat tinggal untuk diri mereka sendiri. Para ahli di pihak Akademi tidak dapat diganggu dengan kelompok kecil ini, dan segera mengumumkan bahwa jika mereka tidak mau berintegrasi, mereka dapat pergi. Namun, apapun yang terjadi pada mereka tidak ada hubungannya dengan Akademi. Banyak orang tidak bisa membantah pernyataan ini. Namun, hal-hal aneh terjadi satu demi satu sejak saat itu. Sebagian besar faksi kecil atau desa yang dibentuk oleh beberapa ratus orang dibantai dalam satu malam. Terlebih lagi, kematian mereka sangat menyedihkan. Apalagi hal serupa terjadi di tempat lain. Mereka semua adalah faksi atau desa yang tidak mau menerima integrasi Akademi. Dalam satu malam, tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang selamat. Akhirnya beberapa orang mulai panik. Ketika mereka memikirkan kata-kata Akademi, mereka menyadari bahwa itu bukanlah lelucon. Sebaliknya, sebenarnya ada sekelompok orang yang sangat kejam yang melakukan pembantaian di luar. Satu demi satu, mereka menyatakan bahwa mereka akan berintegrasi ke dalam kota yang dibangun oleh Akademi. Setidaknya, tempat itu sangat aman dengan para ahli super dari Akademi yang menjaganya. Tentu saja, bahkan pada saat seperti itu, masih ada beberapa orang yang keras kepala. Mereka semua adalah pengikut setia kuil Daois, dan percaya bahwa ini adalah perbuatan Akademi, dan tujuan mereka adalah menyatukan seluruh benua bela diri sejati. Bahkan setelah begitu banyak pembunuhan terjadi, mereka masih menolak untuk berintegrasi ke kota besar tempat Akademi berada. Para ahli di pihak Akademi tidak dapat menyangkal orang-orang keras kepala ini. Bagaimanapun, mereka sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan terserah mereka apakah mereka percaya atau tidak. Namun, orang-orang ini dengan cepat kembali menangis. Ini karena satu atau dua orang yang selamat menyatakan bahwa pembunuh dari semua pembunuhan ini adalah pendiri kuil Daois, Azure Sky Supreme. Tiba-tiba, semua orang mulai panik. Ternyata semua itu benar adanya. Terlebih lagi, orang yang menyerang mereka adalah ahli tingkat maha tinggi. Dalam sekejap, mereka semua ketakutan hingga mengompol saat berlari kembali. Tentu saja, Akademi juga memberi mereka jalan keluar dan mengizinkan mereka kembali. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan skema Azure Sky Ark Devil berhasil. Pada saat ini, di Akademi Kota Ilahi, Radiant Sun Supreme dan para ahli lainnya berkumpul sekali lagi. Itu karena telah terjadi banyak pembantaian dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun hanya ada beberapa ratus korban setiap kali, jumlahnya terlalu banyak. Meskipun semua orang tahu bahwa ini dilakukan oleh Azure Sky Demon Soverein, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Azure Sky Demon Soverein telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik, dan bahkan Radiant Sun Soverein tidak bisa menangkapnya, apalagi mereka. Formasi Kota Ilahi Kaisar, sembilan yang dari Kota Kekaisaran Iblis Agung, dan lima tahun kekaisaran, dari Kekaisaran dari Benua, Zou dari Zou dari Kota Suci-Suci Longdi, Dunia, Sekte Ilahi, Yang, Dan, dan Kov. Radiant Sun Supreme telah mengambil alih pengelolaan Kota Ilahi. Karena kaligrafer sedang mengasingkan diri, dia siap menerobos ke alam berdaulat. Semua orang saling memandang dalam diam. Bahkan Radiant Sun Supreme tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mereka. Kalau saja Feng Hao ada di sini, desah Wu Liang. Wu Liang menghela nafas dari samping. Setelah beberapa dekade mengalami perubahan, Wu Liang tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih dewasa. Selain itu, Radiant Sun Soverein juga sengaja mengasuhnya untuk menjadi penerus berikutnya. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diserahkan kepadanya. Feng Hao, mendengar nama ini, bahkan mata Radiant Sun Supreme sedikit mereduk. Sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun sejak Feng Hao pergi ke makam abadi untuk mencari gagak emas tujuh warna. Tidak ada kabar tentang dia selama 70 tahun terakhir. Huang Fu Wushuang datang kemarin, mengatakan bahwa dia ingin mencari Feng Hao. Wu Liang menggaruk bagian belakang kepalanya. Dalam 70 tahun terakhir, Huang Fu Wushuang akan muncul di kota ilahi sesekali, mengatakan bahwa dia ingin melihat Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak berada di benua bela diri sejati, jadi mereka tidak dapat menemukannya. Sai, wanita itu juga orang yang menyedihkan. Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya. Bahkan mereka tidak memiliki berita apapun tentang Feng Hao, jadi bagaimana Huang Fu Wushuang tahu? Lupakan saja. Jangan menaruh semua harapanmu pada Feng Hao. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Radiant Sun Supreme menjadi bersemangat. Dia harus mengakui bahwa akan lebih mudah baginya jika Feng Hao ada di sini. Kelompok mereka menganggupkan kepala. Saat mereka hendak melanjutkan diskusi mereka, Radiant Sun Soverein tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya yang sudah tua. Meskipun yang lain masih ragu, wajah mereka dengan cepat berubah. Empat kekuatan besar dengan cepat mendekati kota ilahi. Terlebih lagi, Radiant Sun Supreme dapat merasakan bahwa ada tiga aura yang setara dengannya. Kita harus tahu betapa kuatnya Radiant Sun Supreme. Jika orang-orang itu memiliki kekuatan yang sama dengannya, betapa menakutkannya mereka. Ayo, kita pergi dan lihat siapa yang datang. Ini tidak akan mudah. Wajah Radiant Sun Supreme berubah muram. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu keluar. Cendikiawan, yang sedang mengasingkan diri, juga merasakan aura yang kuat. Dia segera keluar dari pengasingan dan melihat Radiant Sun Supreme dan para ahli lainnya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli? Cendikiawan itu bertanya dengan heran. Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga bingung di dalam hatinya. Sejak kapan begitu banyak ahli muncul di benua bela diri sejati? Terlebih lagi, mereka sepertinya bergegas menuju kota ilahi. Hari ini mereka tidak terlihat baik. Bersiap untuk bertempur, Radiant Sun Supreme melambaikan tangannya dan meminta semua orang mempersiapkan diri. Lagi pula, jika mereka datang dengan niat buruk, maka mereka tidak akan menyanyiakan waktu dan akan segera mulai berkelahi. Haha, Radiant Sun Supreme, sudah lama sekali. Kenapa kamu menyuruh semua orang keluar dan menyambutku?